Aku keke, halo guys Selamat datang di live aku yang kedua Bentar guys, kenapa kalau gak pake filter snapcam muka aku pucet banget Ini aku harus menambahkan sentuhan blush on Biar muka aku tidak terlihat seperti orang syakit guys Kita kasih blush on dulu Banyak-banyak Ini di kamera gak kelihatan tapi di live sumpah mukaku merah-merah semua guys Pokoknya setiap kali aku live streaming di live mukaku merah-merah semua Ini gak kelihatan kalau di kamera Oke, jadi hari ini di live kedua aku bakalan main unpacking Langsung aja kita masuk buku ini milik kenyot Karena semua kenyotku ikutan bareng sama aku hari ini ya guys Yuk, kita main unpacking 19.97 Kita baru aja pindahan ke rumah baru ya guys Kita susun-susunin Mungkin kita keluarin dulu semua barang-barang kita ya Ini kita keluarkan disini, disini Semuanya kita keluarkan guys Ini mungkin kita taruh disini kali ya guys ya Bentar, kita kecilin dulu guys Kalian kalau ingat aku pernah mainin game ini sebelumnya Bentar, kalian bisa mendengar suara Oke, ini nih suara game-nya nih Tadi kayaknya gak kedengeran sama sekali deh Jadi aku ini kenceng banget Kita keluar-keluarin ini ada kayak buku gitu ya Ini ada mainan-mainan Ini aku gak tau ini apa Ada rubik, ini ada tempat sampah, ada pekan catur Oke, yang sebelah sini sudah selesai Aku bakalan coba untuk nyusun-nyusunin yang disebelah sini dulu guys Mungkin ada beberapa yang kita taruh di dalam sini ya Crayon, kayaknya kegedean gak sih Coba kita lihat Ini disini ada buku ya Bukunya bisa kita taruh sini Ada gunting, ada penghapus Oh, ada apa ini guys, namanya guys Boneka, boneka dinosaurus Ada poster-poster Ada buku lagi Ini buku lagi Ini ada kayak game gitu ya Ini ada boneka kucing Ada buku lagi Disini ada kamera Ini ada center Kita taruh disini Ada buku lagi Ada bus sekolah Ada alat olahraga Yang terakhir guys Ada buku lagi ya Ada boneka kodok Terus ada kuda Ini ada action figure Dileka amat action figure-nya Ini boneka nih Kita taruh di atas sini nih Ada boneka ini Ada foto biba Ada radio Oke Ada buku lagi guys Buku lagi Buku lagi Buku lagi Ini buku kita taruh sini Ini gini Oke Jadi rak bukunya disini Udah penuh ya semuanya guys Sekarang aku bakalan Susun-susunin bonekanya guys Mungkin di bawah sini kita kasih satu boneka ya Abis itu di atas sini Kita taruh apa ya Radio kah Hmm Tempat sampahnya bisa kita taruh di bawah sini Ya kan Tempat sampah Terus mungkin kuda-kudanya bisa kita taruh disini guys Nih Action figure kuda Ada action figure biba Eh ini celengan sih Bukan action figure ya Celengan biba Ini gak bisa disini apa Terus disini ada buku Buku-buku diari gitu ya Ada kayak tempat kaset Mungkin mainan-mainan kita taruh di bawah sini Nih mainan-mainan Ada rubik juga Nih kita taruh di bawah sini ya kan Apalagi ya guys Kaset Action figure nih harusnya Nih disini nih Action figure-nya jelek-jelek banget guys Nih disini Mungkin dua kita taruh disini kali ya guys Oh atau gak yang kuda-kuda kita taruh di jendela guys Karena yang kuda-kuda lebih estetik guys Nih yang kuda-kuda kita taruh disini Sama disini Hadep-hadepan tuh Kayak pacaran guys Kuda aja guys Bola Mungkin tas disini oh gak cukup guys Berarti bola yang disini Oke Ini ada satu buku lagi yang ternyata tertinggal Dan buku ini ternyata gak bisa ditaruh di rak guys Ini yang bisa ditaruh di rak Bentar guys Mungkin tas kita taruh sini Radio nih Disini kali ya Terus ini kita taruh sini Ada kayak kaset-kaset gitu disini Ini bisa kita buka Bisa kita kasih Ini Disini juga kita bisa susun barang-barang kecil-kecil nih Ini Ya kan Ini bisa kita taruh sini nih Yang kecil-kecil Kita taruh di laci Ini Ini juga Penggarisnya dimana dong Jadi disini kita harus nyusun-nyusunin barang guys Harus rapi guys Nyusunnya guys Nih kayak gini ya Kita umpetin Kita umpetin itu disana Terus ini ada bis Kita taruh disini Lucu Pialanya kita pajang disini ya Mungkin ini disini Ini bisa kita taruh di atas meja sini Eh gak bisa ya Oke-nya ini harus ditaruh di dalam lemari deh Terus ini ditaruh dimana dong Lah Ini kita harus taruh dimana coba Ini kita taruh sini Ini disini Kamera disini Terus Oh mungkin ditaruh di dalam laci kali ya Coba kita Bongkar dulu lacinya guys Ini udah rapi nih Oh iya guys Dia maunya taruh di dalam laci Ini mungkin yang kecil-kecil Gak cukup jadinya Oke 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 Guntingnya kita selipin sini Ini disini Penghapus ini disini Ini disini Oke Sudah selesai semuanya Tapi kayak aku masih kurang srek sama boneka-bonekanya Bonekanya ada banyak banget sih Jadi yaudahlah Kita susunnya kayak gitu aja Kita sudah menyelesaikan stage yang pertama guys Wow Kak kenapa sekarang jadwal live sama konten gak dikasih tau di announcement discord Karena sekarang aku lagi gak aktif di ini Gak aktif di discord Makanya aku gak upload-upload di discord begitu Akhirnya kamarku sendiri Lanjut ke yang berikutnya guys Oke 2004 Kita pindahan rumah lagi nih guys Ngomong-ngomong soal pindahan rumah Aku itu Beberapa kali pindahan rumah guys Kalau kalian tau ya Aku itu kan Dulu pernah di Sidoarjo Terus Pas aku SMP tuh Aku ke Malang ya kan Abis itu aku SMA Aku pindah ke Australia Ya ya kan Pindah lagi gitu Pindah negara Jadi kayak aku punya beberapa cerita pindahan rumah yang menurut aku Mungkin bisa aku ceritain ke kalian Pada hari ini guys Ya Gimana ya Ceritanya mulai dari apa ya Kita taruh sini dulu deh Terus ini ada radio Ini Oh ini kita taruh di dalam sini Aduh mic ku ngalangin guys Bentar guys Nih Jadi Pindahan pertama aku itu Pas aku masih bocil Dulu itu Aku punya rumah Di Sidoarjo juga Terus rumahnya dijual guys Nah Rumahnya tuh angker guys Kalian mau tak ceritain gak Tentang rumah itu Rumahnya tuh angker guys Rumahnya guys Mau tak ceritain gak guys Jadi guys Rumahnya itu Di salah satu daerah Di Sidoarjo Namanya itu Bluru Kalau kalian tau Daerah Bluru Ya kan Nah Rumahnya itu Gede banget Tapi kayak Makin kebelakang Itu Makin mengecil Gitu loh guys Nah Mitosnya Mitosnya kata orang-orang Chinese tuh guys Kalau rumah yang Makin kebelakang Makin kecil Itu bakalan Membawa sial guys Katanya kayak gitu guys Katanya Tapi kayak percaya Gak percaya ya kan Salah mitos-mitos Kayak gitu Katanya gitu guys Nah Akhirnya Rumahnya tuh dijual Aku gak tau Alasan dijual Rumahnya itu Kenapa Tapi yang pasti Gak ada hubungannya Sama mitos-mitos itu ya Karena keluarga aku Gak percaya guys Sama mitos-mitos itu Terus Nih Setelah rumahnya dijual Om aku tuh Baru cerita Kalau katanya Rumahnya itu Angker guys Dulu guys Angkernya Kenapa tuh Coba Jadi kata om aku Dulu Jadi kan rumahnya tuh Tingkat 2 Nah Yang tingkat itu Cuman di belakang doang Gitu Terus Kenapa Cuman di bahas suaranya Horor ya guys ya Nah terus Kata om aku itu Di tangganya Itu dia sering ngeliat Ada kayak Semacam Apa ya Semacam 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 Cewek Nangis Gitu Di tangga Duduk Setiap sore Di jam 4 sore Om aku bilang kayak gitu guys Tapi karena aku masih kecil Jadi waktu itu aku percaya Gak percaya Gitu Nah untungnya Pas om aku bilang itu Pas rumahnya tuh Pas aku tuh udah pindah rumah Gitu lah guys Intinya guys Jadi aku udah pindah rumah Baru om aku ngeritain tentang hal itu Makanya aku gak takut-takut banget kan Kalau misalnya aku masih tinggal di rumah yang sama Kan aku takut banget dong TBL ya kan Udah nih Abis itu Akhirnya Apa namanya Om aku kan cerita itu kan Semuanya tuh pada gak percaya Om aku tuh kayak bilang Ya tau Di rumah itu tuh ada gitu Banguninya Di rumah ini pun ada Katanya om aku kayak gitu Om aku Aku inget banget Om aku pernah cerita Kalau di rumah ini tuh Ada cewek Rambutnya panjang Nah biasanya tuh Kalau malem Dia itu suka kayak Lewat-lewat Di tangga gitu guys Kata om aku kayak gitu guys Aku gak tau ya Ini itu beneran atau enggak Tapi ya Itu yang om aku ceritakan guys Jadi percaya gak Percaya aja ya kan Ntar Kita susun-susunin Ini ada piyama Ini ada piyama lagi Terus ini Kita taruh disini Ini disini Ini disini Ada tisu toilet Aku ingin ada tisu toilet Ada buku-buku Terus ini ada Selana jeans Kita taruh sini Oke Udah abis Barang-barangnya Yang disini guys Ini kita geser dulu Begini 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 Nah Nah Kalau disini Aduh kenapa jadi cerita horor sih Udah kah udah malam Lo udah maghrib Ya 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 Jangan Jangan cerita horor guys Kita malah jadi cerita horor guys Horor banget guys Udah guys Jangan guys Udah 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 maghrib ini guys Serem guys Karena aku nyeritainnya Kejadiannya yang ada di rumah ini Tapi emang Iya tau guys Kayak Dulu kan aku tidurnya tuh Di lantai bawah Aku tuh Kalau malam itu Kalau kebangun tuh Sering liat Ada yang naik gitu Ke lantai atas guys Ada kayak cewek Naik ke lantai atas gitu Tapi aku gak tau itu siapa Karena kayak Di rumahku Yang cewek itu ya Cuman Aku Oma Udah Gitu Om aku gak bisa naik turun tangga Jadi otomatis Yang bisa naik turun tangga Adalah Diriku guys Gitu guys Itu agak Agak creepy ya kan Cuman ya Sekarang sih Suasana rumah disini Udah Lebih Lebih baik Daripada sebelumnya Kalau sebelumnya tuh kan Kayak keliatan creepy banget Karena gak ada orang juga kan Kalau sekarang kan Udah ada Aku Ada om Daniel Terus ada Tonotini juga Jadinya Kayak gak terlalu Creepy Creepy Banget gitu guys Kalau dulu Bener-bener Cuman aku Om aku Sama op aku Dan Kita semuanya Itu di lantai bawah Gak ada yang di lantai atas Makanya kayak Serem gitu guys Kesannya Di lantai atas Hihihihihi Hihihihi Udah ah Jangan cerita yang Serem-serem Ah Kita ceritanya yang Seru-seru aja guys Masa kita ceritain Yang serem-serem Mulu sih ya kan Kita cerita yang Seru-seru aja Apa tapi ya Yang seru-seru Yang serem Yang seru ya kan Apa ya guys Yang seru-seru Kalian ada cerita Gak yang mau diceritain Mungkin Kapan main super bear adventure lagi Masih belum tau sih guys Kalau itu guys Masih belum tau kapan Ini kita taruh disini Ini Kita taruh disini Oke Rubiknya mungkin kita taruh disini Ini disini Ada penghapus Sama penggaris Ini Spidol disini Oke Oke udah sih Harusnya disini Kita pindah ke toilet guys Nih toiletnya Kita unboxing dulu guys Ini ada sabun Terus ada Mak Ini Ada kayak Apa ini Botol Cuka kali ya guys Ada parfum Ada Seizir Ini Shampoo Ini kotak P3K Ini di kamar ini Nah ini kita taruhnya disini Ini Ini apa ini guys Ini kita taruh di Di dalam sini aja Soalnya ini kotak gede gitu Oh gak tau ini apa Terus ini ada Kondisioner Ada tisu-tisu toilet Oh iya Tadi disininya juga ada tisu toilet nih Ini Kita pindah dulu nih Tisu toiletnya Ada yang disini juga Terus ada handuk yang gede Ini kita taruh sini Lah Gak cukup dong Oh gini Gini cukup nih Nah Terus ini ada Tempat sampah Kayaknya Ada panci Panci di Dapur Oke Tempat sampahnya Disini gak sih Bagus Ini Penuh banget Di atas sini Tapi Kakeko live-nya udah selesai Belum boy Ini loh baru mulai Gimana Mau udah selesai ASMR ASMR Iya guys Ini tuh gamenya game-game ASMR gitu guys Seru ini guys Game-nya guys Buat ASMR ya kan Ini ada sikat gigi Disini Kita taruh situ Apa ya guys Apa ya guys Mungkin ini sabun Sabun cuci muka Atau apa Taruh situ ya kan Oke Kita pindah Ke bagian dapur guys Aku inget banget Ini bagian dapur Paling nyebelin Untuk disusun Karena barangnya tuh Gede-gede gitu guys Nih ada mak Ada gelas-gelas Kita taruh dulu Gelas-gelasnya disini Terus ini ada gula Ini ada kayak kukis gitu ya Kukis gula Ada piring Nih piring Kita taruh di atas sini Ada mangkok Mangkok lagi Piring Oke ini udah Ini taruh mana ini Oh sini-sini Terus ini ada garpu-garpu Kita taruh disini guys Garpu Pisau Sendok Ini ditaruh dimana sih Ada kayak Pelap-pelap gitu loh Tapi gak tau Taruh dimana Ini sabun cuci piring Nih ada dua macem Loh wait Ini kayaknya bukan sabun cuci piring guys Ini disini nih Itu sabun ini gak sih Ini sunlight nih Yang itu tadi kayaknya sabun mandi guys Terus ini Ini kayaknya ada tos troti Talenan Panci Panci gede Ini ada minyak Ini gak tau apa Plastic wrap kayaknya Ada sepon Ada kayak spatula gitu Oke Ini coba kita Ada keyboard Ngapain disini keyboardnya Ini kita taruh sini Ini ada piring lagi Kita susunin piringnya Ini mangkok Ada gelas-gelas yang kayak gini juga Ini ada pisau Ini 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 Oh ini ada spons yang sudah dibuka Ada ketel teh Sepatu ini Pasangannya disini Ngepackingnya random banget Ini pembuka kaleng Ini ada gelas lagi guys Gelas lagi Ini gelas transparan Terus ini ada piring kecil Piring kecil Piring kecil Ada garam Kopi Ini kitchen towel Sama ada ini Disini Oke Udah selesai semua Udah kita unpacking semuanya Ya guys Sekarang saatnya kita Untuk menyusun-nyusun Ini semua guys Gimana caranya kita Nyusunin semua ini Ini mungkin gelas-gelas Aku bakalan taruh Di atas microwave Gini ya Nah jadi disebelah sini Kita bisa taruhin piring Mangkok Sama Apa ya Ini Ini kayaknya di tengah sini Ini disini Nah terus Minyak Pusing guys Itu harusnya bisa dicantolin Ini talenan Aduh Panci Ini dulu deh Ini disini Ini disini Sendok sop Ini 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 disini Ini disini Oke Itu udah penuh Berarti ya guys Udah penuh Udah tidak bisa Diubah-ubah lagi Mungkin satu Pantinya kita Taruh disitu Panti gede Disini Kettle Disini Sponge Ini kita taruh sini Lep Apalagi Ini Ini Oh ini di atas sini Ada minyak Minyak kita taruh Disini Sama Garam Minyak Garam Halenannya Kita taruh sini aja Oke Ini udah Sekarang ini Toaster Ada toasternya juga guys Ini toaster Kita taruh mana Coba ini Bentar Ini gak bisa ditumpuk apa Oh Kita bisa taruh Di atas sini juga guys Eh Masa toaster Di atas sana sih Ini gini aja nih Nah Nah ini Loh Oh atau enggak Kukis nih Di atas sini Nggak penting nih Kukis Ya kan Nah kenapa tuh Kukis Aku udah betul Cikman apa Nih Oke Udah Sebelah sini Penghapus yang tidak pada tempatnya Oke Udah semua ya Oke Udah semua guys Berarti rumah kedua kita Sudah selesai Selesai guys Oke Tadi aku gak liat Karena teman Salah satu temanku Lagi latihan basket Kamu hubungannya sama kamu Gak Apa sih Oke Lanjut guys 2007 Kita pindahan lagi Ke rumah yang lebih besar Yang lebih baru Disini Kita sudah menjadi Seorang designer Kayaknya guys Karena disini ada alat Untuk Apa tuh Menjahit guys Ini apa ini Oh ini buku Ada buku Ada baju Kenapa orang ini Packingnya random banget ya Nih ada Kayak foto-foto Ada radio Yang masih setia Menemani Dari jaman bocil Ini kita taruh sini Ini kayaknya Kaset-kaset game Oke Terus yang selanjutnya Ada foto-foto lagi Ini ada ini Ini apa ini guys Gak tau itu apa ya Terus ini Ada kaset game lagi Kayaknya dia suka main game juga nih guys Yang punya rumah Dan ini ada towel Eh itu kayaknya selimut gitu deh Ini kaset-kaset gamenya Aku bakalan taruh disini Kita tumpuk-tumpuk aja Aduh satu lagi bro Nanggung banget Satu lagi nanggung banget Gak bisa apa Yaudah deh Yaudah deh Kalau gak bisa gak apa-apa deh Ini kita taruh sini Satu Mana lagi nih Yang belum Ini 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 Taruh dimana ini Hah Gak bisa guys Oh ini nih Ada action figure Bisa kita taruh sini Terus Tadi kalau gak salah Ada buku juga gak sih Mana bukunya Ada panci Oh ini nih Buku nih Tapi Ya disitu bisa ternyata Ini disini Nah ini bukunya gak cukup Tapi Radio Radionya Dibuang aja gak sih Udah Radio Coba kita taruh situ dulu ya guys Harusnya bagus disitu Tadi sih Tapi yaudahlah Kita unpacking dulu Yang disini dulu guys Nih Ada gelas ya Ada ini Ini Kita taruh disini Tapi ini kayak Udah ada orang Yang nempatin gitu gak sih Ada cookie Sugar Minyak Yang setia menemani Dari tahun berapa Itu tadi ya kan Nih ada magnet-magnet Tuh Magnet-magnet Kulkas Oke Terus ini Ada piring Ada mangkok Ini piring Piring kecil disini Ada botol Ada panci Ini lagi Ini Ini Kita keluarin dulu aja semua Biar gak pusing guys Oke Ini kita taruh Bentar Ada tempat taleman gak sih Ini tempat taleman nih Terus Disini Ada tempat gula-gula Ini bisa kita taruh disitu Sama minyaknya juga Bisa kita taruh sini Terus Dis sebelah sini Kita bisa kasih ini Sama kasih lap Oke Ini pisau Bisa kita taruh sini Disini bisa kita taruhin sendok Sama sutil Sutil gak tuh Disini ada alat-alat kebersihan Bisa kita taruh situ gak sih Nah ini nih Di atas sini Terus disini ada sponge Spongenya kita taruh sini Sponge cadangan Tempat gelas nih Kita taruh sini Botol disini Ini disini Oke Kita lanjut ke kamar mandi guys Kamar mandi ada satu kerdus kecil doang Ini ya Kita taruh-taruh disini aja Ini Ada gunting kuku Sisir Makeup Ini Apa ini 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 Bentar Kita keluarin dulu semuanya Oke Yang ini kita taruh sini Ini Terus Ada sabun-sabun sama shampoo Kita taruh di rak atas sini Bisa aku tamatin gak ya Hari ini kayaknya jadi dua kali live streaming deh ini guys Terus disini kita kasih ini Sama mungkin parfum kali ya Parfum Ini bisa kita taruhin obat Sama tempat makeup Gak bisa Ini baling ya Ini Oke udah Sisir Sisir bisa kita taruh sini Sisir Tempat makeup Kita titip di atas sini aja Oh ini bisa dibuka guys Weh Gila guys Bisa dibuka Berarti ini disini aja Nah Sama ini Kita taruh disini Terus ini tempat brush Ada gak ya Oh kita centelin sini Dah Selesai guys Yang kamar mandi Lanjut ke Bagian kamar Wah gila ini Kamar yang paling banyak guys Ini guys Ini bisa kita tempelin disini Ini ada notebook Notebook ya Udah mulai kerja ini guys Ada krayos Ada spidol Warna-warni Ini Kita taruh semua dulu disini Terus ini kita buka guys Ini ada buku-buku lagi Ada alarm Ada Ini kayaknya tempel sini gak sih Oke Ini juga kita tempel disini Ini kita tempel juga disini Ada ini Ada hanger baju Kita taruh disini hanger baju Makin lama tuh makin banyak Yang harus kita susun guys Repot banget ya kan Ini ada keyboard Keyboardnya masih keyboard yang lama guys Ini bisa kita taruh disini kali ya Jadi yang tengah kita kasih hiasan nanti guys Nih ada buku-buku lagi Ini disini Disini Ini apa ini Ini disini Disini Ini di Oh gak cukup guys Kayaknya ini taruh di tengah deh Nah Oke Terus disini ada topi Topi Ini kita taruh di Sebelah sini Aduh 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 Tolong Kalau pindahan rumah itu ya guys Gak enaknya tuh kayak gini guys Kita harus ngepacking barang Sampai di rumah baru Kita harus nge Unpackingin barang lagi Gitu ya kan Oh ya guys Magar banget Kalau pindah-pindah rumah tuh Aku tuh waktu itu pernah Ya Besoknya tuh pindahan rumah Jadi aku memutuskan Untuk gak tidur Karena aku harus bangun Pagi banget guys Jadi aku memutuskan Untuk tidak tidur Di malam harinya guys Bener-bener aku gak tidur Sampai Besoknya guys Aku gak tidur guys Bentar Ini kayaknya harus digantung nih Jadi digantung Ini Kaos Kita taruh di atas ya Jadi aku gak tidur guys Sampai besoknya Karena besoknya tuh Harus bangun jam 6 pagi Kalau gak salah Sebenernya jam 6 pagi tuh Gak terlalu Ini sih Gak terlalu Pagi gak sih guys Tapi akunya aja yang lebay guys Karena aku anaknya Bener-bener Susah banget bangun pagi Jadi aku Main Mobile Legends Semaleman Beneran Kayaknya aku Sempet nge-story deh Di Instagram juga itu guys Aku semaleman Main Mobile Legends guys Gak tidur guys Jadi besoknya Dikira orang-orang rumah tuh Aku udah tidur Padahal aslinya belum Aslinya aku Belum tidur guys Cuman kan gak ada yang tau aja ya kan Ini apa sih Ada kayak vacuum cleaner gitu Ditumpukan packingan baju guys Aneh banget Ini kita taruh sini Eh bentar-bentar Ini disini Oh ini tas kita nih Oh ini tas kita nih Tas kita di bawah sini Ini disini Jaket Ini Ini Aku gak tau itu tumpukannya Baju kerja kah Atau apakah Pokoknya leman panjang Aku gantung aja Ada celemek Ada celemek guys Ini ada celemek Celemek Terus ini apa ini Ini kayaknya botolah raga deh Ini kita taruh sini Ini ada baju tidur Ini baju tidur Tanahnya Ini disini Ada Ini di toilet ini Tempat sampahnya Kita taruh Ini tempat sampah kah Aku gak tau ini tempat sampah Atau tempat apa guys Tapi terlihat seperti tempat sampah Tempat sampah buat di toilet Ada barbel Wah gila Dia sekarang udah mulai olahraga guys Ada boneka yang sama Oh my god Bonekanya masih disimpen dong Boneka yang sama Sejak pertama kali Kita main game ini Ini kita taruh sini Ini disini Kita susunin dulu guys Banyak banget Ini ada kaos nih Kaos Terus ini Ada kayak tempat file-file barang gitu ya kan Ini ada rok Ini kita taruh disini aja Gabung sama Apa tuh namanya Tas kita Ini buat PC Oke Sekarang saatnya kita menyusun semuanya guys Mulai dari sepatu Sepatu yang gede dulu Nih kita taruh disini Sepatu Ini ada sneakers Kita taruh sini sneakersnya Terus Sepatu yang lain gimana Naroknya Ini disini Oh begini guys Begini bisa Oke Sepatu Sudah clear Ini ada topi Kita taruh disini guys Disini kita kasih PC Ya Itu tempat PC Ini kita susun disini aja Ini ditaruh di atas sini ya Bentar Ini spidol-spidol Kita tumpuk dulu Ada kartu nama Nah Ini kita taruh disini Layarnya Keyboardnya Sama mouse-nya Mouse-nya kebalik Oke Terus disebelah sini Oh ini bisa kita taruh sini Sini deh Di sebelah sini Mungkin aku bakalan Kasih Ini apa ya Ini disini Mungkin kita taruh jam nih Jamnya mungkin di atas nih Nih Jam Ada Barbel-barbel Ini juga Oh ini bisa disini nih Spidol-spidol nih Spidol Sama ini Sama ini Buat main game Malah pun hapus guys Ini apa ini Ini apa sih Gak ngerti guys Aku sama barang-barangnya Orang ini Kayak ini apa Ini apa tuh Aku gak tau guys Ini mungkin spidolnya Kita susun di atas sini Kali ya Nah terus Ini kita masukin sini Di gini Jadi disini Ada alat olahraga juga Ini alat olahraga kali ya Ini apa coba Ini vakum cleaner Gak Ada vakum cleaner ya guys Tapi Gak ngerti aku guys Coba Ini kita taruh dulu Ditumpukan baju Nah Kita unboxing yang sebelah sini Sekarang Masih ada guys Barangnya banyak banget guys Ada ini Buku-buku Buku Terus ini Kita taruh disini nih Pasangannya Ya kan Nah ini yang tadi nih Ini harusnya disini nih Berarti kamu pindah kesini Yang ketiga kita pindah ini Kita taruh sini Nah Terus Ini Kita buka dulu Ada ini guys Ada kayak foto-foto gitu Ada menara evil Yang tadi Sama bis ini Sama ada menara pisah sekarang Ada buku lagi Ini buku Taruh dimana sih Buku-buku Bukannya Ini ada buku juga Ini kita taruh di atas aja Bukunya redak banget Isinya buku semua Ada boneka ayam guys Oh boneka ayam ini Sama anak-anaknya nih Lucu Terus ini bisa kita taruh di atas Ini disini Oke Udah semua kan Sekarang kita tinggal Susun-susunin bukunya guys Mungkin kamu disini kali ya Kamu Di atas sini Biar bukunya bisa disini Oh atau enggak Ini dibawah sini nih Sekarang yang sini nih Masih ada yang masih belum pada tempatnya Oh ini Ini harus dipindah Oke Terus Radionya Ini harus dipindah juga Kemana Terus radionya ditaruh mana Lah Ini ditaruh mana Wait 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 Mungkin ini bisa ditaruh di kamar Tapi di kamar juga enggak ada tempat tuh Dan Oh di atas itu bisa guys Oke Itu ditaruh di atas ya Berarti ini udah clear Tinggal ada selimut nih Selimut kita taruh disini Ini enggak tahu barang apa guys Cuma kita coba taruh di Di mana coba ini taruhnya Ini barang apaan coba Aku enggak tahu ini barang apa guys Di atas kah Atau ini harus di kamar mandi kah Enggak mungkin Di dapur kayaknya nih guys Tuh bukan pada tempatnya Enggak tahu guys Ini barang apa guys Ini kayaknya handuk Oh ini disini bro Kamu disini Loh tapi kok enggak bisa Yaudah deh Kalau gitu nih kita simpen di kamar dulu aja Tapi tidak pada tempatnya juga Terus harus gimana Wait 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 Coba kamu disini bisa Enggak bisa Terus kamu mau dimana handuk Ini ada kotak P3K Nih kita taruh sini Oh di atas ini aja Oke Sisa apa nih berarti Panci Ini panci gede Panti gede Bisa kita taruh disini Terus ini Ini aku enggak tahu apa ini guys Facum cleaner kayaknya guys Kita taruh sini Ini apa sih ini Ini apa tuh Sumpah aku enggak tahu guys Ini apa guys Ini apa sih Ini juga enggak jelas nih Ini dua barang enggak jelas nih Haru ditaruh dimana Nah kalau ini kan handuk Jelas gitu loh Cuma handuknya taruh dimanapun Aku enggak tahu Di lemari kah Cuma kalau kita taruh di lemari Dia bisa enggak Oh bisa sih Oke berarti handuknya di lemari Kerang ini guys Ini apa sih Facum cleaner kayak ini Atau mungkin ini taruh di lemari juga Tuh di lemari bisa Satunya Ini jangan bilang ini juga di lemari Oh ini tuh ada dua yang masih kosong nih Ini bisa kita tumpuk aja disini Oh kamu tak umpetin aja Nah gini aja guys Tak umpet-umpetin semuanya guys Oke Sudah selesai guys Ini rumah kita yang ke Berapa nih berarti Yang ke Yang ke Tiga ya guys ya Maret 2007 Ini hari bersejarah Sekarang aku siap tidur Wow Coba kita lihat guys Ada berapa rumah lagi sih Disini kira-kira Kayaknya masih ada Say 2010 Kayaknya ada tiga lagi deh Nih Rumah ini Coba Album Ini apa nih Kemandirian Coba Berarti ini rumah terakhir ya Ini rumah terakhir ya guys Rumah terakhir untuk hari ini Kita dekor-dekor guys Ini rumah yang terakhir Oh kayaknya disini ceritanya Kita udah nikah nih guys Tuh Soalnya ada baju cowok guys Kalau deh tadi kan bajunya Baju cewek mulu kan Nah ini kita udah nikah nih Loh 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 Salah Sonoro Kita susun-susunin dulu Baju-bajunya Ini ada buku Ini ada piyama Kayaknya kalau piyama tuh Dilipet aja gak sih Gak usah digantung ya Ngapain piyama digantung Ini di bawah sini Kenapa kok orang ini Tidak memanggil jasa Pengunpackingan barang Kayaknya aku gak sih yang dipanggil sama dia Tapi harusnya ceritanya aku ini adalah dia guys Ntar ini kita taruh sini dulu Ini disini Ini tuh nanti makin lama Makin gede gitu guys Rumah-rumahnya guys Oke Sekarang yang ini Nah ini baru digantung nih Baju pesta Ada boneka Oh my god Bonekanya setia menemani guys Satu boneka itu setia menemani Ini Baju kerja Kayaknya kita taruh disini aja nih Baju kerja Ada celana jeans Celana lagi Gak cukup tapi gantungannya Ada kaos Nih kaos Ada rok Rok Kita taruh disitu Oke Ini rok lagi Aku naruhnya random ini guys Sepatu Sepatu Ada hanger lagi Hanger tambahan Wait wait Ini kita Pindah dulu deh Ini disini Ini hangernya Kita taruh sini Rok Ini di hanger Ada baju lagi gak nih Baju semua isinya loh Ini disini aja Ada Poster penghargaan Tapi gak cukup guys Ini ada alat yoga Ini disini Ini ada tas Utasnya baru guys Sudah gak kayak Yang kemarin lagi Yang kemarin buluk Ini sepatu 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 Celemek Ini buat kerja nih Ada sweater Oke Udah harusnya nih Yang sebelah sini Udah nih Harusnya nih Kurang ini aja nih Gimana ini naruhnya Nyusunnya gimana Gak cukup guys Tempatnya guys Oh mungkin di bawah sini Ah Sepatu ada yang bisa Di bawah sini guys Nih Oh berarti Sepatu-sepatu kita Yang tadi bisa dipindah Ditaruh disini aja Nih Ini Sama ini Nah Tasnya Bisa kita selipin disini Nah Gitu Terus ini kita taruh sini Alat olahraga Sama ada Barbel Dua Kita taruh situ Ini kita tutup ya Ini bonekanya Kita taruh sini Jam alarm Buku-buku Kita taruh disini Buku Oke Terus Ini disini Ini disini Ya Gampung Hargaannya Harus ditaruh Di tempat lain guys Gak ada tempat Gak ada tempat Masalahnya Apa sih toilet sih Disini gak cukup loh Terus gimana Kita biarin disini dulu aja ya Ruang tamunya dulu guys Gila guys Ruang tamunya guys Penuh banget Ini ada kayak Mainan squishy toy Kita taruh mungkin Di atas ya Terus ini ada figure Ini Kaset game Kayaknya ini ya Ini ada kaset-kaset game Ada ukulele guys Ukulele Kita taruh dulu disini Ukulele Nah ini mah harusnya tadi di kamar Ribet banget guys Ini guys Orang yang ngepackingnya tuh kayak Random gitu loh Dia ngepackingnya gak bener ini Ini disini Ini disini Kaset-kaset game Ini ada buku Buku tuh harusnya di atas Nah gini loh Oke Kardus kedua Ada boneka ayam guys Oh my god Ini gemoy boneka ayamnya Ada rak ini Masih disimpan Ini ada anak ayam pertama Anak ayam kedua Ini ada buku lagi Ada buku lagi Kayaknya dia suka musik deh Suka alat musik gitu guys Kayaknya guys Ini kan ada tempat barbel Barbelnya kita taruh disini nih Yang warna hijau nih Nah Jadi kan rapi tuh Ini kita geser dikit Light biar 5 ribu Wow banyak banget Terus ini ada menara pisah guys Menara pisah Ada menara evil Disini gak sih lucu Nih Terus ini ada buku lagi Seberapa suka orang ini membaca buku Buku terus loh dari tadi Ini ada buku tapi tebel guys Jadi gak cukup dan Mungkin di bawah Di bawah bisa nih Nah di bawah sini Yang gini mumpul nih Ini Terus ada bisnya Kita taruh disini Oke ini udah Lanjut guys Ye apa ini Dia pelihara kecoa guys Ye ye guys Ini ada buku lagi Bisa kita taruh sini Ada buku lagi Buku lagi Buku semua Emangnya ini bukunya dibaca Apa sama dia guys Kayak kok gak dibaca sama dia guys Cuman kayak Buat koleksi doang gitu Buku-bukunya guys Bukunya banyak Betul Hah Buku semua guys Ini disini guys Oke ini sini Wait 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 Gimana Yailah Penuh dong Buku-buku gini Kita simpen-simpenin dulu aja nih Nah ini Gini Ini di atas sini Penuh dengan buku guys Ini tuh kaset game Harusnya disini gak sih Itu ada kayak buat kaset game juga Tuh ada lagi buku guys Oh ini notebook yang tadi nih Notebook disini Ini Disini tumpukannya Oke Ini udah selesai Masih ada lagi buku guys Ini ada controller Warna biru sama warna merah Masih ada lagi Ini kaset game apa buku sih Ini kayaknya kaset game nih Nah ini anak ayam yang selanjutnya Kaset game Aduh udah gak cukup lagi tempatnya guys Masa dia berkamuflase Di antara tumpukan buku gitu sih Biasanya bisa nih Ini apa pula Ini gak usah dibawa-bawa Ini malu-maluin Jelek banget PS-nya Udah ada PS yang bagus ya kan Buku lagi What Buku semua guys Orang ini guys Gila guys Ada Jacket Kita taruh sini Jacket Buku lagi Buku lagi Terakhir please Ini terakhir please Gak cukup tempatnya Oh di bawah sini bisa ditaruh buku juga Oke Berarti Sini semuanya udah Tinggal ukulele-nya aja nih Ditaruh dimana nih ukulele nih Ini aku gak tau guys Ini alat apa Yang warna biru ini Tapi aneh banget bentuknya Oke ukulele-nya aku gak tau Taruh mana Jadi kita taruh situ dulu Kita biarin dulu Nanti kita benerin Kalau misalnya Disuruh Ini ya guys Disuruh ganti guys Sekarang dapurnya Cookiesnya Ada cookies Ada sendok takar Terus ini ada sendok takar yang lebih kecil Sendok takar mini Kita keluarin dulu aja semuanya guys Biar gak pusing Aduh Cape aku guys Sudah mulai cape nih guys Oh ini kita bisa taruh di kulkas Ini kulkas Apakah itu kita Apakah itu kita yang cewek Kayaknya itu kita deh guys Kita gak punya mata ternyata guys Selama ini guys Barangnya makin banyak lagi nih Ini kita taruh sini dulu Ini Oke Oh udah Ini disini Oh ini laptop kayaknya nih guys Laptop 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 sini dulu deh Nanti kita susun lagi guys Ini Oh ini juga buat kerja Nih Jadi dulu Ini apa Ini juga buat kerja nih kayaknya nih Ini disini dulu Aku tau piagamnya ditaruh di toilet aja gak sih Disini Nah udah disitu aja Oke Kardos yang berikutnya Ada pisau Ada sendok Ada centong Ada sikat buat mandi Oh ini kuala-kuala yang tadi Ini lope-lope yang tadi Ada toaster Dan ada bintang Ini ditaruh di kamar mandi Nih ini kita taruh sini Ini nyusunnya gimana coba Pusing gak tuh Sendok takar Ini udah penuh nih disini kan Oh ini bisa nih Ini geser Ini kita taruh disini Satu Disini satu Disini Tentongnya Sama ini sendok takar Nah Oh sama ini nih Nah Dah Oke itu aman Terus Apa lagi ya Ini kan Perminyakan duniawi nih Ini kita geser dulu Mesin kopinya Kita tambahin mesin teh disini Toasternya taruh mana Wala Kebanyakan barang nih Begini nih guys Kamu pindahan kebanyakan barang nih Kayak gini nih Ada rice cooker pula Wait Kamu disini aja deh Rice cookernya biar bisa disini Sama toaster Nah Ada Ada minyak Perminyakan duniawi Oh disitu juga bisa nih Ditaruh barang nih guys Ini masih bisa nih Taruh barang nih Nih Perminyakan-perminyakan Botol-botol Kita taruh di atas sini Sama yang ini Sama cookies kali ya Cookiesnya disini Apa lagi ya Udah guys Ini tadi kan disini Dari sananya Ini kita geser Pancinya kita taruh sini Kukies minggir dulu cookies Di atas itu gak cukup Ini Ini kita tumpuk Cookiesnya kita taruh sini Sama gula Nah Kayak gitu guys Toasternya bisa masuk Rice cookernya gak bisa Ini Ini juga gak bisa Udah gak sih Udah ya Ini penuh Ini Ini Oh ini bisa masuk sesuatu Kayaknya nih Rice cooker Panci-panci Gak bisa juga Yaudah guys Harusnya kayak gini Udah oke sih Atau gak toasternya disini Kamu yang disitu Oh gak bisa juga guys Ketinggian Jadi gini aja deh Dah Bambunya Pindah sini aja Dah Begini aja Semoga aja bisa ya guys Lanjut guys Ini yang kamar mandinya nih Setelah ini kita selesai guys Kamar mandi Seperti biasa Ada make up Ada ini Sikat gigi Ada gunting kuku Ini Ini Oh ini Ini ditaruh sini gak sih Sikat gigi Sini Ini Gak bisa Ada semprotan Ada baju Ngapain baju ada disini Aku sudah mulai lelah guys Ngomong mulu dari tadi guys Kalau aku diem Kalian pasti wasn't nih nanti Ada shampoo Conditioner Ada ini juga Membuat waffle loh Gak cukup bro Mau ditaruh dimana lagi nih Nih Gini Coba Kita liat ada apa lagi guys Ini P3K Oke Oke Ini semuanya udah Penghargaannya Gak bisa ditaruh sini Terus maunya ditaruh dimana Gak ada Gak ada tempat Masalahnya guys Penghargaannya Tidak ada tempat Ini mau ditaruh dimana Kalau gak taruh situ Dari-dari kita pikirin nanti ya Aku mau susun-susun Yang ada disini dulu guys Nih Sabun Sabun Shampoo Nih Sabun shampoo Terus disini ada Sabun cuci muka Sabun cuci muka Kita taruh sini Kotak P3K Ada perfume Perfume nya kita taruh sini Terus ini kayaknya Deodoran Maksudnya guys Ini ada catokan Ini kita geser Ini disini Oke Ini yang kecil-kecil Kita taruh disini Apa lagi coba Ah gini Ini disini Ini ditaruh dimana Nggak cukup Nggak cukup Nggak ditaruh dimana Ini mungkin titip disini Nah Laptopnya bisa ditaruh situ Terus ininya Titip sini juga Banyak banget Jadinya barang yang disebelah sana Terus ini piagamnya Terus ini piagamnya mah Taruh mana Nggak bisa Nggak ada tempatnya Ini juga Okulele Ditaruh dimana Coba Pusing aku guys Ditaruh dimana Ditaruh dimana Yang hilang Yang hilang Kulele Di atas sini Terus ini piagamnya Mau ditaruh dimana Penuh guys Tempatnya guys Piagamnya mau taruh mana Ini Nggak bisa juga Taruh situ Ini harus digantung Kayaknya Ini nggak bisa dipindah Gimana coba guys Si sapi agam doang Ini Oh iya Ini juga Oh ini memang bisa ditumpuk Oh nggak bisa dong Nggak boleh guys Ditumpuk guys Dia guys Astaga Terus semuanya Ditaruh dimana Bawa Oh Lawak Oh dia Di bawah Di bawah Kasur Bisa tuh guys Piagamnya guys Lihat terus yang dua ini Heee Nggak mau Dia pun Ini apa sih Di sini kali ya Pusing guys Oke Kita sudah berhasil Menemukan Tempat Untuk Buku-buku ini Sekarang ini Ini ditaruh dimana Ini rumah Kepenuhan Barang ini Serius dah Dua ini Ini apa Aku juga sebenarnya Nggak tau guys Ini apaan guys Apakah kamu mau di kamar mandi Apakah kamu mau di kamar mandi Tidak Apakah kamu mau di dapur Oh dia mau di dapur Oh dia mau di dapur Oh dia mau di dapur guys Amu nggak tau Tapi itu apaan ya Dia mau di dapur Jadi kita taruh di dapur Jadi kita taruh di dapur aja guys Terus maunya di dapur Terus maunya di mana Oh mungkin di sini kali ya Dari tahun 97 sampai 2010 Nanti unpacking Bakalan aku lanjutin lagi guys Ke tahun-tahun berikutnya Sampai kita tamatin unpacking 100% Oke guys Aku tadi masih belum tau sih Harus cerita-cerita apa Sambil unpacking Karena ternyata cerita-cerita aku pindahan juga Aku pikir-pikir tidak semenarik itu guys Jadi mungkin aku bakalan siapin Satu ini ya Satu topik dulu Untuk kalian Aku bakalan siapin satu topik dulu Untuk kalian Biar kita bisa ngobrol-ngobrol Pas main unpacking lagi Sekarang kalian boleh upsell Boleh ketik hadir Tulis nama kalian juga boleh Nanti aku bakalan bacain beberapa Gak kerasa kita udah mau hampir 1 jam guys Live streaming unpacking Gila guys Betah banget ya Ada Arinda Ada Wilson Ada Chloe Ada Kinai Ada Uun Ada Intan Ada Shiva Ada Parakenet Ada Hana Ada Kevin Ada Arifah Ada Mustia Ada Mama Tatik Ada Anastasia Ada Dominique Karissa Ada Anasia Ada Itzina Ada Vina Ada Julia Ada Dita Ada Diandra Ada Caca Kodratullah Ada Farah Ada Bening Embunilar Sayu Ada Manusia Ada Arlin Ada Keisha Ada Lia Ada Sri Amini Ada Happy Basket Ada Mi Ayam Ada Kaira Ada Ririn Ada Channel Renita Ada Elsa Ada Elchan Ada Zaki Ramdan Ada Kinyot Fans Ada Isnana Ada Siti Nurani Ada Cake Strawberry Ada Darmayu Ada Darmayu Ada Asabel Ada Dea Ada Indri Ada Aruni Ada Arsi Ada Keisha Ada Olia Dan ada yang lain-lain Oke Segitu aja guys Untuk absennya Buat live aku Yang kedua dan terakhir Untuk hari ini Thank you banget Buat kalian semua yang sudah menonton Dari awal sampai akhir Buat yang absennya Mungkin masih belum kebaca Sorry banget ya guys Karena yang absen ada banyak Jadi aku gak bisa Bacain satu persatu guys Tapi tanpa terkecuali Thank you banget Buat kalian semua yang sudah menonton Live aku yang kedua Hari ini Yang sudah nemenin aku pindahan Dan yang sudah nemenin aku Unpacking Dan ngobrol-ngobrol juga Ini bakalan aku lanjutin Kemungkinan sih Kalau gak minggu depan Ya minggu ini Aku gak tau kapan guys Tapi Yang pasti aku bakalan lanjutin lagi Unpacking Karena ini seru Dan gamenya tuh Sebenernya singkat guys Jadi kalau misalnya mau ditamatin Dalam satu kali live Itu bisa Tapi kayak sayang banget Karena aku udah capek Jadi aku kayak masih Gak bisa Gak dapet pikiran Mau ngomong apa lagi Sambil main game ini Jadi kita lanjutin lagi Next time ya Thank you semua yang sudah nonton Sorry banget yang absennya belum kebaca Karena yang absen ada banyak Jadi aku gak bisa baca yang satu persatu Jadi mohon pengertiannya Dari kalian semua Para kenyatku yang cakep-cakep Kita ketemu lagi besok Besok aku bakalan live Seperti biasa Dan tetep ada konten Harusnya di jam 2 siang Kalau ada perubahan jadwal Aku pasti bakalan Kasih tau ke kalian Lewat community post Thank you semuanya Bye Bye